Memirsa puluhan warga di Karimun, Kepulauan Riau, mengambil paksa jenazah yang dinyatakan meninggal setelah terpapar COVID-19 pada Kamis Malam. Warga tidak percaya pasien yang dirawat tersebut meninggal karena COVID-19. Sejumlah warga mendatangi rumah sakit bakti timah Kamis Malam. Puluhan warga mengambil paksa jenazah TM wanita lanjut usia yang meninggal dunia saat dirawat. Puluhan warga ini memaksa membawa jenazah TM untuk dimakamkan sendiri. Sebelumnya pihak rumah sakit telah menyatakan kepada keluarga bahwa TM meninggal setelah terpapar COVID-19. Namun beberapa saat kemudian puluhan warga berdatangan ke rumah sakit memaksa mengambil jenazah TM. Pengambilan jenazah diduga karena warga tidak percaya TM meninggal akibat COVID-19. Sempat terjadi ketegangan karena diduga terjadi intimidasi pada nakes yang bertugas. Di awalnya sudah disampaikan, tapi ada yang dari satu kampung orang yang tidak dikenal ini datang-datang semuanya mau mengambil mayatnya. Teman-teman ini pada cemas takut. Istilahnya itu mereka tidak ada ngomong melawan, tidak ada apa. Punya namanya, nama baju perawatnya, maksudnya dihantam semua. Pasca kejadian pengambilan paksa jenazah, sejumlah aparat kepolisian disiagakan di rumah sakit. Sementara jenazah TM telah dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Meral Barat, Karimun dengan prosedur kesehatan ketat. Dari Karimun, Kepulauan Rio, Iwan Mohan, AINews, belaporkan.